selamat pagi semuanya apa kabar semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat ya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak Putra dan Doh Kudus Amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebas karena kami dari yang jahat Amin atas nama Bapak Putra dan Doh Kudus Amin kita ini hari Sabtu pembelajaran subtema 2 yang terakhir ya Senin nanti kita sudah memasuki tema 4 subtema yang ketiga kita lihat pelajaran apa saja yang ada dalam pembelajaran yang ke-6 ini yang pertama adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan materinya membaca lancar membaca lancar termasuk kegiatan membaca dengan bersuara membaca lancar bertujuan untuk memahami isi bacaan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca lancar sebagai berikut 1. membaca dengan intonasi dan lafal yang tepat 2. memperhatikan tanda baca seperti koma titik tanda tanya dan sebagainya 3. sering berlatih membaca supaya dapat membaca dengan dengan lancar nah ini adalah namanya membaca lancar berarti membaca lancar itu membaca dengan tidak tersendat-sendat kalau kita membaca dengan tersendat-sendat berarti kita belum bisa membaca lancar bukan disebut membaca lancar tapi seperti mengeja nah dalam membaca lancar ini kita harus apa? harus rajin membaca nah saat kita membaca kita akan menemukan tanda-tanda baca seperti apa tadi? intonasi lafal seperti titik tanda tanya koma nah itu adalah tanda yang harus kita perhatikan saat membaca nah ini intonasinya suara saat kita membaca sedangkan lafal ini yaitu pengucapan kita saat membaca lalu yang koma ini saat kita membaca kita berhenti sejenak berhenti berhenti sejenak lalu titik ini kita berhenti lalu dilanjutkan dengan membaca lagi lalu tanda tanya ini diakhiri dengan tanda tanya saat kita bertanya maka tanda tanya kita tulis pada akhir kalimatnya lalu ada juga tanda seru tanda seru itu digunakan untuk kalimat perintah gitu ya harus harus hafal anak-anak tentang tanda-tanda baca sekarang pelajaran TTKN manfaat persatuan di sekolah persatuan di sekolah harus selalu kita jaga sikap persatuan dapat menumbuhkan kerupunan persatuan di sekolah memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai berikut satu menjaga kerukunan antar warga sekolah dua kegiatan belajar mengajar menjadi lancar tiga sekolah menjadi damai dan tencang nah itu adalah manfaat kita saat kita berada di sekolah saat kita belajar di sekolah apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus mempererat persatuan mempererat persatuan antar teman nah seandainya di dalam kelas atau di sekolah kita tidak ada kerukunan tidak ada persatuan apa yang terjadi pasti suasananya tidak nyaman sering terjadi perkelahian pertengkaran suka ngolok-ngolok suka ganggu kawan nah itulah yang terjadi jika kita tidak menjaga persatuan di sekolah dan sekolah nah mengapa anak-anak merasa betah di sekolah dan di kelas ya tadi karena kita menomorsatukan persatuan jadi anak-anak selalu menjaga kerukunan dengan menghormati teman-teman yang ada tidak mengganggu teman mengolok-ngolok teman seperti itu itu namanya hidup rukun dan damai di sekolah anak-anak pun merasa betah merasa nyaman berada di kelas maupun di di sekolah kalau suasana di sekolah tidak ada kerukunan tadi persatuan anak-anak merasa tidak nyaman berada di kelas maupun di sekolah tidak betah dan tidak dendram dan sekarang pelajaran matematika menentukan bentuk bangun datar sesuai pola nah disini bu guru memberi contoh disini polanya hanya satu bu guru beri contoh ada segi 4 lalu segi 3 segi 4 segi 4 segi 3 segi 4 segi 4 segi 3 lalu ada lagi ini ada ada 3 contoh ya ada segi 4 lingkaran ada segi 6 segi 4 lagi lingkaran segi 6 nah anak-anak bisa buka buku LKS halaman 49 seperti itu pola bangun datarnya lalu ada lagi segi 5 segi 5 persegi panjang segi 5 segi 5 persegi panjang itu yang terakhir oke anak-anak jadi harus hafal dengan bentuk datar sesuai pola contohnya sudah ada di buku sudah jelas ya lalu anak-anak bisa mengerjakan tugas di bawahnya halaman 49 nah tugasnya disitu anak-anak tentukan polanya seperti contoh yang di atas kerjakan langsung di buku fokusnya dan untuk dipelajari tidak untuk dikumpulkan ya oke sampai disini materi kita pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa atas nama bapak putra dan doa kudus amin salam maria penuh rahmat tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin atas nama bapak putra dan doa kudus amin selamat pagi dan tuhan memberkati selamat pagi